Intro Halo, selamat datang kembali di channel kami Pada kali ini, kita akan membahas mengenai DSL DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line yang merupakan teknologi yang mampu menyediakan bandwidth yang cukup tinggi ke rumah-rumah atau perusahaan dengan menggunakan media kabel telepon Umumnya, kecepatan download dari DSL sekitar 128 kbit per second hingga 24.000 kbit per second namun tergantung dari teknologi DSL tersebut Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta sinyal digital pada satu kabel Sinyal digital digunakan untuk komunikasi data sedangkan sinyal analog digunakan untuk komunikasi suara DSL akan mengkoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan modem putus atau disebut dengan modem DSL Modem DSL digunakan untuk membaca data tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon DSL memanfaatkan frekuensi tinggi untuk mengirim data dan frekuensi rendah untuk menyalurkan suara Apa saja jenis-jenis DSL? Berikut adalah penjelasannya Yang pertama adalah IDSL Kedua SDSL Kemudian ada EDSL Selanjutnya ada VDSL Lalu HDSL Dan yang terakhir RDSL IDSL ISDN Digital Subscriber Line Teknologi IDSL menawarkan layanan seperti Basic Write Interface dengan kecepatan uplink dan downlink yang sama besar yaitu 144 kbit per second Teknologi IDSL hanya menawarkan layanan komunikasi data Kemudian teknologi IDSL tidak untuk komunikasi suara pada celur yang sama Apa itu SDSL? Teknologi SDSL ini menggunakan kecepatan data sebesar 784 kbit per second baik untuk uplink atau downlink Seperti halnya IDSL SDSL hanya menawarkan komunikasi data SDSL merupakan solusi yang cocok untuk kalangan bisnis yang digunakan sebagai komunikasi antar cabang atau hubungan situs web internet Teknologi SDSL memiliki jarak maksimum sampai 2,4 km SDSL sangat cocok untuk mengakses internet kecepatan tinggi pada perumahan karena memberikan kecepatan sampai 2,3 mbps dan diberikan secara simetri ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Teknologi ADSL mempunyai kecepatan data yang berbeda untuk uplink dan downlink Untuk uplink bisa mencapai 8 mbps Sementara untuk downlink bisa mencapai 1 mbps dengan jarak kabel maksimum sampai dengan 5,5 km Sasaran teknologi ini adalah terutama pelanggan pribadi yang lebih banyak menerima data daripada mengirim data Sebagai contoh adalah untuk mengakses internet VDSL Very High Bitrate Digital Subscriber Line Teknologi VDSL bersifat asimetrik Rentang operasinya terbatas pada 1.000 sampai 4.500 kaki atau 304 m sampai 1,37 km Teknologi VDSL dapat menangani lebar pita rata-rata 13 mbps sampai 52 mbps untuk downstream Dan 1,5 mbps sampai 2,3 mbps untuk upstream Lebar pita yang tersisa memungkinkan perusahaan telekomunikasi memberikan problem layanan HDTV dengan menggunakan teknologi VDSL Teknologi ini dapat pula mengirimkan data dengan kecepatan 1,6 mbps dan memberikan data dengan kecepatan 25 mbps dengan jarak maksimum sampai 900 meter Karena kecepatannya yang tinggi Maka teknologi ini memerlukan kabel serat optik yang kemampuannya lebih tinggi daripada memakai kabel tembaga yang ada Teknologi VDSL sangat cocok digunakan untuk gedegudung perkantoran atau kompleks perkantoran Karena memberikan kecepatan atau lebar data sampai 10 mbps dan dapat dibagi-bagi kepada seluruh pengguna air Infrastruktur yang dibutuhkan untuk koneksi VDSL ini dapat menggunakan jalur PBX yang dimiliki gedung dengan jarak maksimum cukup panjang yaitu mencapai 1 km Teknologi VDSL memakai 2 pasan twitch kabel yang akan membawa data dengan kecepatan 1,544 mbps untuk upstream dan downstream Selain itu, teknologi VDSL juga menggunakan 3 pasan twitch kabel dengan kecepatan 2,048 mbps dengan data rate hingga 12 kaki RDSL merupakan salah satu teknologi VDSL di mana teknologi ini dapat bekerja pada data rate yang berbeda Tergantung pada panjang kabel dan jaraknya Kelebihan DSL Pengguna modem DSL dapat memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada modem biasa Modem biasa hanya memiliki kecepatan sampai 56 kbps, sedangkan modem DSL memiliki kecepatan hingga 1,5 mbps Kemudian DSL menggunakan infrastruktur kabel yang ada pada saluran telepon Pengguna tidak perlu mendapatkan pemasangan kabel baru untuk menghubungkan kelainan tersebut Dan yang terakhir, DSL sangat aman Tidak seperti modem kabel, setiap pelanggan diberikan suatu jaringan yang terpisah sehingga kerentanan dan intrusi dapat diminimalkan Kekurangan DSL Efisiensi teknologi DSL dikaitkan dengan jarak Semakin jauh jarak pengguna dari operator, semakin tidak bisa diandalkan pulang koneksinya DSL terbatas pada parameter tertentu Orang-orang yang sangat jauh dari operator mungkin tidak bisa mendapatkan layanan teknologi DSL tersebut Layanan dibatasi untuk sekitar radius 18 ribu kaki dari provider Setiap perusahaan dilengkapi dengan peralatan sendiri Jadi, jika pengguna meninggalkan suatu kota ke kota yang lain Pengguna tersebut mungkin harus membeli seperangkat peralatan baru dari perusahaan baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih.